Ada yang gak punya keahlian tapi motot ingin berdebat, oh seperti itu bahayanya itu ya. Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan kita debat hukum ya, jangan debat oman-oman pelisahat Kopingho. Ya lebih berkilau sapu dari cincin lah, walaupun berlihat cincinnya. Yang saya takutkan Hotman Paris akan gantung diri. Jadi untuk itu Hotman Paris kau harus berpikir seribu kali ketika kau ya debat dengan Roky Gerung. Kalau Hotman mau nantangin saya seperti yang dia lakukan kepada, hey Roky Gerung tantang, kalau saya digituin saya datangin dia. Kok dia nantang Roky Gerung? Tantang kita dulu baru Roky Gerung. Dia gak tau siapa itu Roky Gerung. Roky Gerung itu senior saya, orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sudah beberapa hari ini terlihat sepi ya antara Bung Hotman Paris dan juga Bung Roky Gerung. Apakah pada akhirnya mereka akan berada di satu ruangan dan berdebat atau justru hilang begitu saja? Karena sepertinya Bung Roky Gerung pun tak menanggapi permintaan debat dari Bang Hotman Paris. Tapi malah justru Bung Roky Gerung sering sekali menyindir tentang cincin Bang Hotman Paris. Yang tentunya membuat Bang Hotman Paris sedikit emosi ya. Dan juga baru-baru ini ada pengacara juga yang pernah ribut dengan Bang Hotman Paris. Sekarang mulai lagi. Entah apa ini masalahnya, tapi mulai bersuara juga ya. Bahkan ada mama juga yang emosi dengan Bang Hotman Paris. Oke teman-teman semua, kita langsung saja lihat videonya. Masih anteng aja Bang di dapurnya. Masih anteng aja. Iya, lagi belajar. Belajar bikin apa nih? Ya, meracik ayam teliwang. Ayam teliwang itu bisa menaikkan IQ nasional. Kira-kira ada kemungkinan nggak ini beralih dari akademisi ke chef? Ya, kalau chef itu keahlian yang diberikan oleh alam. Akademisi itu mesti dipelajari. Itu bedanya, tapi dua-duanya adalah keahlian. Ada yang nggak punya keahlian, tapi motor dingin berdebat. Asalnya itu pahayaan itu ya. Coba saya pakai dulu ini. Ini di mana pakainya? Di jari atau di mana nih? Kalau pakai di jari, jadi cincin dia. Oke. Ini, apa namanya ini? Sapudel. Sapu. Udang. Sapu. Oke, ini... Ya, lebih berkilau sapu dari cincin lah. Walaupun terlihat. TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris, dengan si Bujangan Tua, Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 0-2. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dulu? Atau otak brilian? Atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan, merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Halo bapak-bapak yang diatas yang menyusun skenario untuk mengadakan Rocky Gerung debat dengan Hotman Paris. Saya yakin ketika Hotman Paris ya, debat dengan Rocky Gerung, Hotman Paris pasti stres dan akan kalah. yang saya takutkan, Hotman Paris akan gantung diri. Jadi, untuk itu, Hotman Paris, kau harus berpikir seribu kali ketika kau ya, debat dengan Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung itu, apa yang ada diisi kepala otakmu, dia sudah tahu. ya, jadi jangan anggar cincin, jangan anggar harta. Sementara, Hotman Paris itu, Rocky Gerung itu, lebih daripada ilmu yang ada. Haji Agus Salim yang terkenal dengan satirianya itu, yang pernah saya terangkan buat satu waktu, Haji Agus Salim sedang dalam debat politik, lalu dia diolok-olok mengikuti wajahnya yang ada jenggot, yang kelihatan seperti kambing, lalu lawan politiknya mulai menghina dia. Mbe, mbe. Haji Agus Salim dengan tenang mengatakan, teman-teman, saya diundang di forum manusia, kenapa ada kambing di belakang sana? Dan itu sebuah satir yang datang dari kekuatan berpikir itu. Dan sekali lagi kita berterima kasih karena tradisi berdebat itu dijajarkan oleh Haji Agus Salim. Nah, ya, diingat orang sebagai salah seorang diplomat Indonesia yang mampu untuk mendukar dengan kelihayanya diplomat di belakang. Saya akhirnya dibebaskan dari tuntutan berdasarkan laporan dari saudara Davy Tobin yang meminta saya untuk dihukum tidak boleh bicara di semua seminar yang platform online, offline, termasuk membeli kuliah itu. Itu kasus tentang bajingan tolol. Tuntutan yang bisa cek nanti apa. Kasus itu. senang saya karena sang hakim atau majlis hakim memutuskan bahwa ini ada materi kebebasan akademis, kebebasan berbicara yang dirawat, seharusnya dirawat karena dia terterah di undang-undang dasar kita atau di konstitusi kita. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Hakim sudah memutuskan dengan akal sehat dan Pak David Tobin yang ditolak gue tanya itu hal biasa saja karena mungkin pada waktu itu saudara David Tobin terbawa emosi itu tapi seringkali emosi itu justru membuka kemungkinan kita untuk bercakap-cakap. Jadi sekali lagi terima kasih dan tentu pada tim hukum yang dari kantor pengacara teman saya juga itu saudara Haris Asrar terima kasih karena sudah membantu memuliakan kembali memuliakan kembali demokrasi melalui argumen-argumen cerdas di dalam pembelaan selama persidangan di Jakarta Selatan. Sekali lagi terima kasih saya nama kesehat Roky Gerung Halo saya Haris Asrar mewakili tim advokasi untuk demokrasi kami yang mendampingi perkara gugatan terhadap Roky Gerung kami mewakili kuasa hukum kami Roky Gerung kami ingin mengabarkan bahwa pada tanggal 25 April beberapa hari yang lalu 2024 kami mendapatkan kabar baik sekali lagi tentang jaminan kebebasan berekspresi dimana pengadilan negeri Jakarta Selatan menolak gugatan saudara David Tobing yang mendalilkan bahwa pernyataan bajingan ditolol oleh Roky Gerung sebagai sebuah perbuatan melawan hukum ya teman-teman ya teman-teman semua akhirnya kita tahu ya bahwasannya Bung Roky Gerung bebas dari tuduhan penghinaan kepada presiden ya karena beliau mengkritiki presidennya bukan personalnya coba teman-teman semua sekarang kita berandai-andai ya bagaimana jika nanti Bung Roky Gerung akhirnya bertarung pikiran dengan Bang Hotman Paris tadi pun ada si bapak-bapak yang mengatakan bahwasannya bisa jadi nanti Bang Hotman Paris pusing sampai-sampai akan begitulah ya gak tega mau ngomongnya lalu kapan nih Bang Hotman Paris akan bertarung pikiran dengan Bang Hotman Paris pokoknya tetap kita tunggu terus ya teman-teman semua oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya yang mulai memanas Hotman hentikan campur tanganmu terhadap kasus saya dengan iklimatim yang saya laporkan di Boda kalau itu ada campur tanganmu baik Mas Deniz tapi kalau kau campur tangan berarti kau siap lagi perang sama saya kemudian Deniz jangan kau campur ini biar urusan saya urusan kau dengan saya itu urusannya dengan Mabes Poria dan itu akan ada proses kalau nanti ada putusan kau main lagi maaf ya dalam tanda kutip saya duga you bermain tidak sehat saya akan hadapi dan kau tidak akan pernah selesai bermasalah dengan orang urus dirimu dengan keluargamu kau bilang Rocky Gerung kau gak sebut nama ya Rocky Gerung ada sebut ya Lajang Tua Lajang Lapu ya Bujang Lapu ya iya Bujang Lapu belum pernah ngurus belum pernah ngurus keluarga orang nanya ke saya emang Hotman bagus banget sih mengurus keluarga apakah kalau kita bawa perempuan maaf kalau kita mandi dengan perempuan joget-joget di kolam renang foto atau kita di club-club terus posting jadi keluarga yang bagus sebagai orang tua kan gak juga tapi gak penting tapi kalau Hotman mau ngantangi saya seperti yang dia lakukan kepada hey Rocky Gerung kalau saya digituin saya datangi dia oke nah dalam hal ini saya bingung siapa sih sebenarnya Hotman Paris dia bertanya siapa kau Rocky Gerung dia tantang Rocky Gerung saya pernah menantang dia dua hari dua malam untuk ke hukum pidana dan perdata sampai sekarang gak berkutik kok dia nantang Rocky Gerung tantang kita dulu baru Rocky Gerung dia gak tahu siapa itu Rocky Gerung Rocky Gerung itu senior saya orang hebat dulu dari dulu dia menjadi aktivis menjadi Avokat LBH dan banyak prestasi Rocky Gerung sebagai dosen kau siapa Hotman Paris syukur-syukur dulu ada zaman pilot disitu kau kaya jadi jangan uang kau ukur semua ya kita udah melihat kau berperkara dua kali dengan perkara judi siapa narkoba narkoba Teddy Minahasa tidak saya lihat kualitasmu kemarin DMK kau tidak berkualitas malu kita sebagai pengacara lihat gaya kau kalau kami orang kampung atau kami orang baru-baru kau senior mengatakan kau senior tapi kau tantang saya dulu ya saya sepakat yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa cincin kau lebih bersinar dari otakmu sepatumu lebih cantik lebih ganteng sepatumu dari wajahmu itu memang saya syukurin kenapa saya senang itu itu kenyataan dan fakta kau sudah facial dan segala macam nyatanya kau tetap seperti itu kenapa saya melihat kau seperti jelek karena kelakuan kau sampai detik ini kau masih umbar-umbar mesum berdisco berini selalu keluar di media yang bukan mukrim bukan istri kau kau cium kau peluk itu bajingan kau ya kalau kau ingin berbuat mesum jangan kau umbar di media ini semua orang menonton di mana kualitas kau di mana kualitas kau nah lu ya itulah teman-teman semua makin banyak nih musuh dari bong otan Paris seharusnya cepat diselesaikan cepat juga bisa hidup bahagia gak ada hubungannya ya oke teman-teman semua gue rasa cukup ya jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini jangan lupa juga untuk like subscribe channel ini sekian dari gue bergabar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh